Halo, jumpa lagi di dalam channel saya, Julan Family Channel Semoga yang menonton video kali ini sehat-sehat saja, dipemudahkan segala urusan untuk hari ini Sekarang kita berada di dapur lagi guys, saya mau masak lagi, berkongsi lagi resepi masakan Ini nanti kita mau masak sup guys, sup ikan keli, tengok ini, ikan keli sudah siap cuci, sudah siap potong juga Ini bahan-bahan yang akan saya gunakan, disini saya ada bunga kantan, saya guna halia, bawang putih, bawang merah, asam keping, dan juga cili merah Oke, ini untuk kita buat sup ya, sup ikan keli, sup kunyit ikan keli, oke Terus kalian menonton sampai habis video kali ini, oke, ini saya mau hidupkan api Kita tunggu, kuali kita panas, oke, kuali sudah pun panas, masukkan minyak secukupnya untuk kita menumis bahan-bahan kita tadi ya Yang akan saya tumis, bawang putih, bawang merah, halia, dan juga cili merah sahaja ya, itu saja saya tumis Selebihnya saya akan simpan apabila sudah masuk sup dah nanti Oke, tumis dia sehingga dia naik bau dahulu Jangan lupa, sediakan air putih Sebab kita mau masak sup dah Sup kunyit, saya tidak ada kunyit hidup, jadi saya guna serbu kunyit ya Oke Kalau ada kunyit hidup, boleh pakai kunyit hidup, yang ini saya pakai serbuk, lihat saja Tumis dia sehingga naik bau dahulu ya, tengok ni Sehingga bau wangi dia naik Wah, wangi tumis-tumis Oke, sekarang masukkan air Oke, ini saya terus masukkan asam keping dan juga bunga kantan Oke, kita tunggu dia mendidih dahulu sebelum kita masukkan ikan keli Haa, sup kunyit Oke, sup kita sudah pun mendidih guys Saya mau masukkan bahan-bahan perasa dia juga Haa Nanti saya akan guna magi cukup rasa, garam dan juga aji namoto Oke, saya masukkan ikan terlebih dahulu Haa, masukkan ikan dia Oh, oh, oh Oke Kita kacau-kacau dia sebentar Haa Masukkan bahan perasa dia Jadi ini magi cukup rasa Masukkan garam Dan juga aji namoto Oke, sekarang kita tunggu ikan dia masak dahulu Haa, kita tunggu ikan dia masak Yang ini kita buat Haa Sup kunyit ikan keli Oh Sup kunyit ikan keli Haa, tengok ini ikan keli dia Haa Kita letak dia bunga kantan Untuk menambahkan lagi aroma Pada masakan ini Haa Yang ini kita buat Haa Sup kunyit ikan keli Kita masih menunggu lagi Haa Tunggu ikan ini Sehingga dia masak Haa Ikan keli Masak Sup kunyit Ok Haa Yang ini Ikan keli Saya ini Sudah pun masak Guys Haa Kalau mauk dia pedas Tambah lagi cili Haa Yang ini tadi cukup lah Untuk cili saya ini Ok Saya padamkan Api dia Haa Ikan keli Masak Kunyit Haa Tengok ni Oh Kita campur dia dengan Bunga kantan Tadi guys Ini dia Yang lupa Sup dia Haa Ikan keli Masak Kunyit Yang ini tadi saya guna serbuk kunyit ya Sebab tidak ada kunyit hidup Haa Memang mantap Jangan lupa Coba resepi ini Buat Sup kunyit Masak Ikan keli Wow Nah ini dia Kisik dia Panas guys Panas Panas Baru lepas Masak Sangat 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 sedap Bunga kantan Memang terbaik Ikan keli Masak Sup kunyit Terima kasih Sudah ikut saya Masak Ikan keli Masak Sup kunyit Untuk video Kali ini Jangan lupa Coba resepi ini Memang mantap Kalau tambah dengan bunga kantan Aroma masakan ini Memang Lebih Memikat Lagi Okay jumpa anda di next video Jangan lupa like Comment Share Subscribe Untuk Julan Family Channel Bye bye semua Bye bye